Presiden Joko Widodo memerintahkan seluruh menteri dan kepala lembaga untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia dan harga, juga awas pada dampak inflasi. Hal ini agar target pertumbuhan ekonomi di tahun 2018 sebesar 5,4% dapat tercapai. Presiden memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution untuk mengawasi kementerian terkait dan memastikan sistem single submission bisa terlaksana dengan baik sehingga arus investasi ke Indonesia tepat sasaran. Jokowi juga mengingatkan untuk berhati-hati pada perubahan iklim dan cuaca ekstrem dan juga bencana alam karena hal tersebut dapat memengaruhi stabilitas harga di pasar. Pertumbuhan ekonomi yang ingin kita capai adalah 5,4%. Saya optimis bahwa ini akan tercapai jika kita mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dengan terus meningkatkan iklim kemudahan berusaha dan berinvestasi. Saya kira sesuai yang disampaikan Pak Menko Ekonomi, nanti Januari atau Februari maksimal kita akan memiliki single submission. Ini saya kira harus menjadi target untuk betul-betul ada sebuah satuan tugas, task force yang mengawal setiap investasi yang masuk ke negara kita.